Bisa geser sedikit ke tengah Mungkin dokter Egy Supaya Lalu pinggir Nah gitu Ini dokter Egy Prof Sisi sebetulnya My wish is becoming true Menyatukan dua darah Kemarin kan sempat prof Sisi webinar Terus cita-cita saya ngayal nih Aduh pengen DKI ini duet maut Duo Sri Kandi ini ada dalam Webinar dan hari ini Terjadi berkat kesaktian Teman-teman dari tim Ebet Tepuk tangannya mana dok ini tim Ebet Sudah ada yang kumpul ya disini dok Prof Kang Dede Hatur Nuhun Pak Erman dan teman-teman dari tim Ebet Yang lain yang sudah Bu Yosi Yang sudah mewujudkan Yang tadinya hanya Angan-angan mempersatukan dokter Regi dan prosesi dalam satu webinar Baik saya izin sebelum kita mulai Semua sudah standby Saya ingin membuka sesi webminar Siang ini Ini webminar seri klinik Arsaya Setelah tadi ada video kompilasinya Arsaya dari awal berdiri bulan Januari November belum buka kliniknya Sudah ada webminar Prof Jadi sepanjang bulan November Sampai dengan efektif September Hari ini Itu sudah ada 13 webminar seris Dokter Regi Wah hebat Mudah-mudahan Mudah-mudahan Bermanfaat Bisa diserap ilmunya Tipsnya Edukasi kesehatannya Bisa diaplikasikan dengan baik Oleh para mom and dad Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Salam sejahtera Bagi Kita semua Terima kasih kepada mom and dad Ayah, bunda, papah, mamah Banyak banget ya Sebutannya Dan Terima kasih juga Saya ucapkan kepada teman-teman Dari tim EABET Indonesia Dan Spesial Saya sampaikan Salam kehormatan Dan ucapan terima kasih Sebelumnya Kepada Prof. Sisi Kartasasmita Yang sudah bersedia Menjadi salah satu Narasumber hari ini Dan juga Dokter Regi Panggabian Spesialis Saraf Konsultan Dokter Aku udah dek-dekan Tapi sekarang Ya Allah Sudah tenang Semuanya sudah bisa Mengikuti Dan Kita kali ini Akan membahas Tema Yang kemarin Seris ya Makanya webinar seris Kemarin masih tentang Vaksinasi flu Anak-anak Di Indonesia Di Kota Bandung Pada umumnya Usia di 12 tahun Belum bisa mendapatkan Vaksin COVID-19 Daripada itu Mungkin ada Edukasi yang kami Ingin berikan Bahwa ada Vaksin-vaksin lain Yang Seharusnya Didapatkan juga Oleh Tidak hanya anak Mungkinnya kalau Vaksin influenza Kan bisa sampai dewasa Nah Karena kita punya Ahli neurolog Anak yang Sudah pasiennya Dimana-mana nih Kita juga pengen Lebih Spesifik Mengenali Apa Penyakit Influenza Dan segala Resikonya Jadi nanti Untuk kejang demam Akan dibahas oleh Dr. Reggie Panggabian Sesi materi Yang selanjutnya Saya Persilahkan Kepada Prof. Sisi Ini tepat sekali Soalnya Prof. Sisi itu Saya lihat di Salah satu CV dan Jabatannya beliau Yang se-updroid Beliau adalah Kepala Dari Indonesian Influenza Foundation Asosiasi Influenza Internasional Ya Prof Mohon maaf Prof. Soreksi Jadi Ini sangat tepat sekali Kalau Ini akan dibahas oleh Prof. Sisi Terima kasih kepada Pihak yang sudah Mengakomodir Dan Untuk para bunda Silahkan Menyimak Mengabsorb Edukasi kesehatan Untuk awam Untuk ayah bunda Semua di rumah Tentang Bagaimana Mengenali Dan Mencegah Penyakit Influenza Pada anak Manga Prof. Sisi Saya Persilahkan Waktunya Terima kasih Mbak Tehulan Yang sudah Mengundang saya Untuk Ikut Berpartisipasi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Selamat Siang Salam sejahtera Untuk kita semua Mom and Dad Ibu Bapak Bapak Mama Semua yang Saya hormati Terima kasih Atas kehadirannya Saya Sangat senang Bisa kembali Bertemu dengan Bapak Ibu Peserta webinar Sekalian Pada siang hari ini Saya juga ingin Berterima kasih Kepada Ebet Ibu Lili Di sini ada Kemudian Mbak Yosi Pak Dede Terima kasih Bahwa sudah bisa Mengadakan acara ini Sehingga saya bisa Bertemu dengan Mom and Dad Yang sangat-sangat hebat Sudah berapa kali Mengikuti acara ini Siang hari ini Kalau minggu lalu Fokus pada Vaksin Hari minggu ini Kita akan pada Penyakitnya Karena akan cocok Dengan Dengan Dokter Regi Seringkali Anak panas-panas-panas Tinggi panasnya Tiba-tiba Kejang Nah itu yang kita Tidak mau tentunya Jadi pada siang hari ini Kita akan mengenali Lebih lanjut Penyakitnya Penyakit influenza Kita lihat Kita tahu bahwa Penyakit influenza Adalah virus influenza Kita harus Bisa membedakan Ini adalah Penyakit flu Kita semua bilang Asal batuk Demam Kasihnya flu Tapi kalau penyakit influenza Yang betul-betul Asli influenza itu Yang sebab kekara virus influenza Itu memang beda Dia lebih berat Juga menyebabkan anak Lebih lemas Tidak anak saja Siap saja penderitanya Kalau dulu dibilang Kalau virus Antep saja Kasih teh panas Kasih asih yang banyak Kasih itu Ya bisa Kalau itu Influenza yang bukan Karena virus influenza Itu yang disebut Self-limiting disease Karena rinovirus Karena adenovirus Jadi virus-virus yang lain Virus influenza ada Empat macam ABCD Tapi yang menyebabkan Penyakit pada manusia Adalah influenza A Dan influenza B Penyakit influenza dapat musiman Jadi kalau di Amerika Atau di Eropa Di Arab Di Australia Itu musiman Jadi musim flu Itu musim winter Itu sudah Menghadapi musim influenza Tapi kalau di kita Itu yang disebut Kasus-kasus sporadik Yang terjadi Kapan saja Selama setahun Kita bisa Terjadi terus-menerus Infeksi influenza ini Bahkan bisa menjadikan Kejadian luar biasa Seperti tahun 2009 Pandemi 2009 Itu karena flu babi Secara global Setiap tahun dewasa Itu 5-10% Terkena influenza Tapi anak lebih tinggi 20-30% Anak bisa sakit Influenza A atau B Secara global Kematiannya tinggi 290-650 ribu Ini semua data-data Adalah data dari Luar dari Amerika Terutama Kalau kita lihat Yang berhubungan Dengan influenza Itu 2% COVID itu Pada anak Kematiannya Yang disampaikan Itu adalah 0,5 Sampai 1% Ini 2% Karena memang Ini Dilakukan Atau dilaporkan Dari luar Kalau yang COVID itu Dari Indonesia Nah Sejarah vaksin influenza Jadi pertama kali Vaksin influenza Vaksin influenza itu Virus influenza Vaksin virusnya dulu Jadi kita tertarik oleh influenza Pada waktu ada pandemi 1918 Pada waktu itu pandemi Yang tidak tahu Apa sebabnya Yang disebut Spanish flu Jadi gejala-gejalanya Flu Yang dianggap Terjadi awalnya Di Spanish Padahal terjadi Pertama kali di Kansas Di Amerika Itu tahun 18 Tidak diketahui Sebetulnya Virusnya itu Seperti apa Baru tahun 1933 Bisa diisolasi Ditemukan virusnya itu Kemudian Dicoba gini gitu Dicoba pembikinan Vaksin Pertama adalah Karena virusnya hanya satu Virus influenza A Dibuatlah Vaksin monovalen Jadi yang ada satu saja Virusnya satu macam Sampai sekarang pun Dia ada Dibikin di Rusia Vaksin kemudian Dibuat setelah Tahun 30-an Kemudian Tahun 40-an Diketemukan Ada virus yang sama Dengan influenza Tapi ada sedikit Berbeda Disebutlah virus Influenza B Yang pertama tadi Disebut influenza A Jadi ada A dan B Itu sejak tahun 40-an Kemudian tahun 40-an Karena virusnya ada dua Dibuatlah vaksin Yang isinya dua Dua virus Virus A dan virus B Influensanya Kemudian terus Baru berjalan Virusnya itu Berubah-ubah Ternyata setiap tahun Sehingga harus dibuat Vaksin yang sesuai Dengan virus yang akan Beredar Yang diprediksi Akan beredar Jadi kemudian Sekarang Tiga Waktu itu yang beredar H1 H2 Dan B Kemudian sekarang Menjadi empat Karena ada A-nya dua B-nya dua Jadi itu Sejarahnya Supaya tahu Kenapa sih ada yang disebut Quadrivalen Atau trivalen Nah sekarang penyakitnya Gimana ditularkan Sama dengan Covid Transmisinya Merupakan Droplets Airborne Namun Karena itunya Apa Kecil-kecil Kecil sekali Ini si virus-virus Yang terbang Di udara ini Dia bisa Terbang lebih jauh Sampai Ke Beberapa meter Kalau kita tahu Bahwa Covid itu Katanya Satu meter Makanya harus ada Distancing Jarak Satu dua meter Ini sampai Bisa enam meter Inkubasi masanya Masa dari mulai Kita terkena Virus ini Virus itu masuk ke badan kita Sampai ada gejala Pilek Atau panas Atau apa Itu kira-kira Satu sampai tiga hari Saya sekarang Ketemu seseorang Nggak usah jauh-jauh Misalnya di toko Tiga hari kemudian Saya bisa Batuk pilek Sedangkan dia itu Bisa menularkan Sampai delapan hari Metasnya Jadi si virus Yang ditenggorokan dia Di nasofaring itu Bisa berdiam Selama delapan hari Ini adalah gejala-gejalanya Gejala Dan komplikasinya Sama dengan Covid Hanya Covid Biasanya lebih berat Panas Sama Adanya Pilek Sama Mampet Ada Ada batuk Kalau Covid Di sini ada Kehilangan Indra Pencium Anosmia Batuk Sama batuknya Karena di sini Nadangnya masuk ke dalam sini Kemudian masuk ke paru-paru Bisa terjadi penemoni Pada dua-duanya Dia sesek Dia batuk pilek Kemudian dia bisa kemana-mana Dari tenggorok sini Itu bisa Masuk ke Apa namanya Berbagai organ Masuk adanya mensret Pada flu bisa mensret Tapi jalan terjadi Suatu gangguan Seperti Ginjal Itu yang disebabkan Karena Sitorus Skinstorm Tapi pada flu Juga bisa Seperti pada Flu burung Dulu pernah Rame ya Flu burung Nah Sekarang gejala-gejalanya Kalau itu suatu Flu yang Influenza yang biasa Tidak ada komplikasi Kita lihat di sini Di sini adalah Gambar Di mana ada Masa inkubasi Dari mulai terinfeksi Sampai timbulnya Gejala Yang hijau ini adalah Gejala Yang merah ini Adalah virus yang masuk Kita virus masuk Di sini Di yang merah awal Kemudian Dia mengasuki Raksa inkubasi Ya Tiga hari Di sini Gejalanya muncul Antara dua tiga Hari kedua ketiga Demam Yang terus naik 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 Kemudian dia akan Turun lagi setelah Beberapa hari Ya Meling lama adalah Seminggu Dia akan hilang lagi Namun ini yang tidak Prof Permisi Prof Ijin Prof Ini slide show nya Maafin Sudah empat slide Tapi tadi Aduh mau masuknya Lewat mana Mana Prof Lanjut Prof Yang lebih happy Selalu lupa Maaf Terima kasih Ya Gak apa-apa Gak apa-apa Yang di awal tadi Mungkin yang ini Yang lebih jelas ya Masa inkubasi tadi Kita lewati Timbulah gejala penyakit Di sini Ini yang tidak pakai Komplikasi yang Biasa aja Influensanya itu Kemudian apa yang Akan timbul Timbul sakit Nelen Kemudian sakit-sakit otot Itu sudah hari ketiga Ini gambarnya ini Berapa hari Dua tiga hari Ilang Kemudian sakit kepala Mungkin hanya dua hari Ilang Kemudian batuk Batuk bisa juga Beberapa hari Dua tiga hari Sampai lima hari Ya Koriza ini Memeler Kita lihat Bisa lama Kalau meler itu Kita engsrik-engsrik terus Terus rasa lemas Itu semua Bisa Lama Nah Di sini pada saat masuk Nah pada akhir-akhir ini Bisa terjadi komplikasi Jadi sesudah kita Kalau ini sih yang ringan-ringan aja Dia mungkin sembuh sendiri Dengan istirahat Dengan banyak minum Dijemur Segala itu bisa Sediri Nah Ini adalah gambaran Berapa banyak Atau berapa persen Gejala-gejala itu Yang bisa terjadi Panas pada 65% Dari Penderita Yang panasnya Lebih dari tiga hari Itu pada 81% Yang tadi Lebih dari 39% Panasnya tinggi Itu 65% Kan cukup tinggi ya Nah ini nanti Di sini lah Kita nanti takutnya Ada kejang Sakit kepala 77% Jadi rasa dingin Ya Meriang 83% Sakit otot 85% Rasa lemes Ini sampai 100% Makanya anak-anak Bikannya tidur aja ya Nah ini gejala-gejala Yang kita bisa dapatkan Radang tenggorokan Mungkin dokternya menemukan Oh ini radang tenggorokan Tapi gak tahu apa sebabnya Karena kita gak bisa Periksa Influensa itu di lab Gak bisa ya Harus di penelitian Rinore ya Itu pilek tadi Batuk ya 50% Paro Ini di sini Ya ini adalah Gejala-gejala yang Biasa terjadi Pada influenza Nah Kalau berat Gimana Nah kalau berat Tadi ada komplikasi Bisa menyebabkan Gejala-gejala Dari paru-paru Ya Gejala dari paru Karena dia batuk-batuk Dia ada Apa namanya Sesek ya Kemudian dia ada Nafasnya cepat Ya itu Bisa masuk ke dalam Paru-paru Menyebabkan Yang kita sebut Pneumonia Ya Apalagi pada Covid itu Pneumonia itu juga Sering didapatkan Kemudian bisa Muntah Ya Mencret Muntah dan mencret Itu pada yang berat Itu 40% Kemudian itu Radang tenggorokan 50% Ya Yang demam Dan pilek Itu 90% Ini adalah Hasil penelitian Di Amerika Ya Pada anak-anak Yang mengalami influenza Nah Kita kan bingung ya Gimana sih Kalau ada Panas batuk Pilek Di zaman Pandemi ini Apakah itu Covid Apakah itu Influenza Apakah Cold Atau Selesma Biasa Atau Bahkan Karena alergi Ya Ini dikumpulkan Oleh berbagai Pakar Gejala-gejala Yang mungkin timbul Panas Panas Sering ada Pada Coronavirus Covid Pada influenza juga Kalau pada Selesma Tidak Kalau pada Alergi Kadang-kadang ada Ya Rasa lemes Ya Ini semua Kita lihat Bagaimana batuknya Sering Ya Sneezing Ya Bersin-bersin Ya Biasanya pada Coronavirus Dan Influenza Rasa yang betul Dari itu Sedih-sedih Tidak ada Yang paling sering Sedih-sedih Itu pada Seasonal Alergi Kemudian Rasa Tidak enak Badan Kemudian Ini Hidung Yang Tersumbat Ini semua Merupakan Gejala yang Sama Tapi Nanti Berat Ringannya Dan Juga Ada Tidaknya Tergantung Dari Penyakitnya Lest Of Appetite Ini Seringkali Hanya pada Virus Jadi Ini Sangat Khas Untuk Coronavirus Ya Untuk Covid Yang Anosmia Itu Kalau Yang Shortness Of Breath Itu Difficult Bail Kalau Semua Sudah Sampai Ke Paru Paru Sudah Jadi Pneumoni Itu Baru Akan Terjadi Ini Ini Adalah Gejala-gejala Yang Bisa Dibedakan Sekarang Bagaimana Bebannya Banyak Enggak Sih Di Kita Itu Oh Ini Penelitian Di Indonesia Yang Sudah Dari Tahun 99 Dari Dulu Itu Ili Influenza Like Illness Jadi Yang Kita Bisa Periksa Adalah Apakah Ada Batuk Pilek Sesek Itu Kita Periksa Baru Kita Kirim Ke Laboratorium Penelitian Apakah Ini Influenza Atau Tidak Bukan Ini Tahun 99 Terus Kita Diyadain Beberapa Kali Ini Di Bandung 2008 2010 Ya Itu Masih 11 Sama Kurang Lebih Sama Namun Yang Paling Akhir Kita Lihat Yang Dilakukan Dokter Jadnika Di Tempat Kita Juga Di Bandung Itu Mencapai 40,9% Pada Tahun Itu Jadi Memang Sangat Tinggi Seti Tahun Memang Bervariasi Influenza Ini Nah Kemudian Mengenai Beratnya Yang Berat Ada Enggak Oh Ada Yang Meninggal Pun Banyak Influenza Merupakan Suatu Penyakit Virus Yang Menyebabkan Epidemi Setiap Tahun Di Dunia Ini Bagaimana Di Indonesia Di Indonesia Itu Ini Tahun 2017 Penelitiannya Dilaporkannya 2019 Seluruh Global Di Seluruh Dunia Indonesia Itu Katanya Kematiannya Itu Mencapai 2.000 Sampai 4.000 Kematian Kira-kira 0,7 Sampai 1,7 Per 100.000 Orang Kita Lihat Nomor 1,2 Nomor 3 Kita Lihat Disini Kematiannya 3.000 Rata-rata Jadi Per 100.000 1 Sampai 2 Kemudian Perawatan Rumah Sakit Berapa Disini Perawatan Rumah Sakit Mencapai 40.000 Kemudian Kita Lihat Episodenya Berapa Besar Orang Yang Terkenanya 3.317 Ini Tapi Bukan Angka Keseduluran Tapi Anak Juga Termasuk Disini Tadi Anak Kira-kira 20% Kemudian Inilah Apa Yang Saya Dapatkan Dari Dr. Jadnika Ini Suka Jadi Kita Melakukan Di Puskes Mas Suka Jadi Kita Lihat Disini Memang Kalau Kita Lihat Disini Influenza Like Illness Jadi Gejalanya Batuk Pilek Kemudian Hidung Tersumbat Sakit Tenggorokan Itu Adalah Yang Biru Ini Tapi Ini Anak Sama Dewasa Yang Influensanya Sendiri Itu Adalah Yang Merah Ini Nah Ini Apa Saja Influenza Yang Ada Dari Seorang Yang Menderita Influenza Like Illness Itu Ada Influenza A Dan Influenza B Itu Yang Biru Influenza A Yang Merah Influenza B Yang Kuning Influenza A Dan B Jadi A Dan B B B Ada Di Satu Orang Kita Lihat Influenza A Apa Influenza A Itu H3 N2 Dan H1 N1 Sedangkan Influenza B Nya Apa Yaitu Yang Victoria Dan Yamagata Ini Yang Merah Ini Nah Kita Bisa Menemukan Empat-empatnya Disuka Jadi Itu Oleh Karena Itu Pilihlah Vaksin Yang Mengandung Empat Strain Ini Jadi Keuntungan Imunisasi Influenza Apa Aja Imunisasi Influenza Menghindarkan Kita Sakit Flu Tentu Yang Sudah Divaksin Vaksin Flu Mencegah Kita Dirawat Di Rumah Sakit Kalaupun Sakit Flu Sakit Flu Itu Ringan Karena Vaksin Itu Tidak 100% Mencegah Penyakit Bisa Masih Sakit Vaksin Melindungi Orang Yang Rentan Yang Berpenyakit Orang Yang Asma Orang Yang Sakit Jantung Orang Yang Diabet Vaksin Melindungi Ibu Selama Hamil Setelah Melahirkan Dan Melahirkan Sampai Usia 4-6 Bulan Ibu Ibu Yang Divaksin Influenza Tentu Akan Memhasilkan Antibody Yang Akan Memproteksi Bayinya Setelah Dia Dilahirkan Antibody Dari Ibu Masuk Ke Bayi Ini Sampai Usia Bayi Itu 4-6 Bulan 6 Bulan Baru Boleh Vaksinasi Flu Melindungi Anak Dari Kematian Melindungi Terhadap Sakit Flu Berat Melindungi Diri Sediri Dan Orang Sekitarnya Ini Adalah Dari WHO Rekomendasi Yang Menyatakan Bahwa Kelompok Ini Mempunyai Kelompok Risiko Tinggi Untuk Mengalami Komplikasi Influenza Sehingga Harus Diberikan Vaksinasi Influenza Anak Umur 6-59 Bulan Terutama Ini Yang Sering Mengalapi Komplikasi Kalau Yang Terkena Atau Terinfeksi Sampai 18 Tahun Juga Bisa Anak Di Bawah 6-23 Bulan Ini Yang Paling Utama Kemudian Yang 2-5 Bulan Juga Tetap Perlu Imunisasi Bahkan Sampai 18 Tahun Penting Melakukan Setiap Tahun Kenapa Harus Setiap Tahun Karena Virus Lu Itu Yang Beredar Itu Berubah Bermutasi Kalau Sekarang Kita Dengar Mutasi Flu Juga Virusnya Bisa Bermutasi Tapi Mutasinya Tidak Sehebat Covid-19 Mutasinya Masih Mutasi Yang Ringan Kemudian Proteksi Dari Vaksin Flu Terus Menurun Karena Perbedaan Virusnya Tadi Karena Mutasi Tadi Vaksin Flu Harus Diulang Setiap Tahun Agar Terproteksi Dengan Baik Karena Virusnya Tadi Yang Bermutasi Berubah Dan Tidak Sulit Membuat Vaksin Flu Itu Tidak Seperti Vaksin Covid Yang Sangat Complicated Tapi Kedepan Insyaallah Kalaupun Terjadi Covid Ini Menyerupai Flu Bisa Dilakukan Vaksinasi Dengan Membuat Dengan Mudah Karena Mereka Sudah Pinter Sekarang Bikinnya Setiap Tahun Menurutkan Cara Terbaik Untuk Menemui Anak Dari Flu Dan Komplikasinya Bagaimana Selama Covid Di Di sini Dikatakan Bahwa Pada Saat Pandemi Covid-19 Itu Influensa Vaksin Menjadi Sangat Dibutuhkan Kritis Karena Gejala Karena Apa Gejala Flu Dan Covid Itu Serupa Kalau Kita Memberikan Vaksinasi Flu Kita Tidak Akan Mencegah Covid Tapi Akan Mencegah Terjadi Influensa Tapi Kita Tidak Akan Menyulitkan Petugas Kesehatan Maupun Orang Tua Ataupun Siapa Bahwa Kalau Ada Gejala Ini Oh Dia Sudah Divaksin Flu Kita Cakri Tinggal Covid-nya Bisa Terjadi Infeksi Bersamaan Kemungkinan Tidak Tidak Terjadi Koinfeksi Ini Sakit Yang Bersamaan Bagaimana Tentang Vaksinasi Flu Saat Pandemi Ini Dari CDC Dari Amerika Ada Berbagai Keterangan Setelah Vaksinasi Flu Anda Melindungi Orang Yang Rentan Di Sekeliling Anda Influensa Dan Covid-19 Mengakibatkan Penyakit Berat Ingat Vaksin Flu Hanya Mencegah Flu Infeksi Covid-19 Dan Influensa Bersamaan Mengakibatkan Keadaan Yang Berat Tadi Sudah Dikatakan Infeksi Kedua Penyakit Mungkin Beban Untuk Pelayanan Kesehatan Tentu Aja Kalau Kita Lihat Di TV Kalau Di Luar Yang Hebat Kita Juga Pernah Tidak Ada Oksigen Tidak Ada ICU Itu Semua Nah Ini Menurut VHO Covid-19 Pandemik Itu Kita Harus Memberikan Imunisasi Influensa Yang Lebih Penting Dari Tahun-tahun Sebelumnya Sama Ya Dengan Rekomendasi Sebelumnya Yaitu Antara 6-59 Bulan Perlu Vaksinasi Influensa Rutin Vaksin 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 Sebelum Dilakukan Launching Ataupun Diedarkan Dia Melalui Penelitian Klinis Pra-klinis Pada binatang Terus Uji Klinis Pada manusia 1, 2, 3 Dan 4 Sebelum Diperuntungan Umum Terhadukan Uji Keamanan Jadi Setiap Vaksin Tapi Tentu Ada Efek Samping Dan Tidak Proteksi 100% Asal Efek Samping Itu Ringan-ringan Saja Saya Kira Tidak Masalah Biasanya Hanya Di Tempat Suntikan Saja Ini Efek Samping Yang Sering Demam Mual Sakit Otot Ini Yang Harus Diobservasi Kalau Anak-anak Habis Disuntik Vaksin Flu Ataupun Vaksin Apa Yang lain Dosisnya Gimana Dua Dosis Dosisnya Untuk Anak-anak Usia Di bawah 9 tahun Yang Mendapat Flu Vaksin Pertama Kali Diberikan Dua Dosis Dengan Interval 4 Minggu Diulang Setiap Tahun Jadi Kalau 9 Tahun Batasnya Di bawah 9 tahun Kalau Disuntik Itu Harus Dua Kali Namanya Primary Priming Itu Dua Kali Selang 4 Minggu Tapi Kalau Anak Itu Disuntik Pertama Kali Di atas 9 Tahun Cukup Satu Kali Dan Diulang Setiap Tahun Jadi Diulang Tadi Setiap Tahun Jadi Ini Kenapa Ini Hasil Penelitian Kalau Diberikan Di bawah 9 Tahun Hanya Satu Kali Kedepannya Susah Mencapai Level Antibody Yang Protektif Yang Tinggi Kalau Dua Kali Level Antibody Tinggi Ini Adalah Schedule Imunisasi Ini Imunisasi Anak Yang Sebelah Kiri Ini Yang Kanan Itu Imunisasi Dewasa Disini Dua-duanya Ada Influensa Ini Yang Daftar Dari IDAI Tentunya Yang Dari Kemkes Belum Karena Belum Masuk Ke Program Imunisasi Nasional Sampai Dewasa Pun Ada Disini Oh Ini Influvac Ini Adalah Vaksin Yang Dari Ebet Nah Itulah Yang Memang Mungkin Harus Dilaksanakan Kapan Anda Disuntik Anak-anak Bapak Ibu Sekalian Mom And Disuntik Flu Ulanglah Tahun Pada Setat Yang Sama Kalau Jangan Lupa Mungkin Pada Bulan Ulang Tahunnya Di Ulang-ulang Ulang Sampai Akhirnya Kita Bisa Memproteksi Terutama Pada saat Pandemi ini Belum ada Imunisasi Lakukanlah Segera Karena itu Akan Melindungi Putra putri Kita Dan juga Orang-orang Di Di sekeliling Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mungkin sudah Selesai Saya kembalikan Ke Ibu Wulan Dr. Wulan Mungkin Jadi Tadi Influenza itu Nanti kita Bisa diskusikan Bapak yang Mau ditanyakan Siap Ijin ke air Ini Belum tua Tapi Ini 3M Apa 3B Beser Berwit Dan Bedegong Kalau saya Ini Prosesi Memang ahlinya Untuk vaksin Jadi Memang ada Penelitiannya Tentang jenis-jenis Influenza Dan Seperti apa Presentasi dari Vaksin ini Karena sifatnya Prevertif Ya dok Tapi Kalau tidak diulang Tidak dilakukan Secara konsisten Mungkin Akan tidak Efikasinya Atau efisiensinya Jadi Menipis Gitu ya dok Prof Baik Selanjutnya Sebelum kita Ke sesi Q&A Atau tanya jawab Saya mengundang Dokter Regi Panggabean Spesialis Sarap Konsultan Anak Yang saat ini Bergabung Bersama Klinik Arasaya Ini Dokter Regi Dulu Bersama saya Di sebuah Paskes Tapi kami Bersama lagi Di sini Di klinik Anak Mengembangkan Tumbuh Kembang Juga Semua Yang berkaitan Dengan Kesehatan Neurologi Atau Yang berkaitan Dengan Sarap Anak Saya Perkenalkan Beliau Adalah Dokter Umum Dokter Spesialis Sarap Selain di sini Di Bromius Beliau Juga Aktif Di Berbagai Organisasi Salah satunya Anggota Perdosi Cabang Bandung Anggota POKD Epilepsi Perdosi Pusat Anggota POKD Neuropediatri Perdosi Pusat Dan Anggota ILAE Dulu Saya sering Bantuinnya Di Epilepsi Dokter Regi Jadi Aktifis Kalau untuk Acara Purple Day Untuk Hari Peringatan Adanya Penyakit Epilepsi Dokter Regi Aktif Dalam Hal Ini Dan Juga Dokter Regi Selain Dokter Neurologi Anak Beliau Adalah Dokter Senior Konsultan Saraf Anak Yang Konsern Terhadap Tumbuh Kembang Anak Salah Satunya Adalah Kasus Kasus Disabilitas Atau Anak ADHD Untuk Mempersingkat Waktu Saya Akan Menampilkan Slide Mohonibantu P.A. Lia Untuk Materi Dokter Regi Yaitu Kejang Demam Ya Dok Ya Mangga Silahkan Share Screen Ya Kejang Demam Pada Anak Mangga Dokter Regi Saya Persilahkan Dok Makasih Makasih Saya Kepada Klinik Utama Saya Atas Kesempatan Yang Dikerikan Untuk Sedikit Berbincang Mengenai Kejang Demam Pada Anak Saya Juga Ucapkan Terima Kasih Kepada Ebed Teman Teman Lama Saya Ibu Lili Dan Pak Dedek Dan Mungkin Saya Sekarang Berkenalan Sama Uyoshi Selamat Siang Ibu Bapak Bapak Sekarang Salam Sejahtera Mari Kita Sekarang Mendengarkan Sikit Teng Kejang Demam Pada Anak Silahkan Selain Berikutnya Sebelum Saya Bicara Tentang Kejang Demam Pada Anak Saya Sudah Kumpulkan Beberapa Pertanyaan Yang Sering Ditanyakan Apabila Orang Tua Datang Pada Saya Membawa Anak Dengan Kejang Demam Selalu Yang Ditanyakan Apasih Dok Kejang Demam Apakah Kejang Demam Juga Serupa Dengan Hekilepsi Apakah Anak Saya Akan Meninggal Saat Kejang Demam Apa Yang Harus Saya Lakukan Bila Anak Saya Ada Kejang Demam Obat Apa Yang Perlu Diberikan Agar Anak Saya Jangan Sampai Kejang Demam Yang Perlu Diketahui Oleh Orang Tua Mengenai Kejang Demam Ini Baiklah Saya Akan Mulai Silahkan Selain Berikut Kalau Kita Bicara Tentang Kejang Demam Kita Bicara Tentang Dua Hal Nomor Satu Adalah Kejang Apa Itu Kejang Kejang Atau Kata Lain Bangkitan Itu Terjadi Apabila Di Dalam Otak Kita Ada Pelepasan Muatan Listrik Yang Apneumal Berlebihan Jadi Menjumpai Suatu Badai Listrik Dalam Otak Saya Sering Katakan Consulate Dari Listrik Orang Tua Tanya Kenapa Listrik Apakah Otak Kita Ada Listrik Kita Kita Harus Paham Dulu Bahwa Otak Kita Ini Organ Kecil Yang Paling Kecil Dari Kita Tapi Yang Paling Penting Karena Di Dalam Otak Kita Ini Ada Berbeliun Sel 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 Syaraf Yang Dikenal Dengan Kata Neuron Nah Beliun Sel Syaraf Ini Satu Sama Lain Berhubungan Untuk Nanti Dia Membentuk Jaras Jaras Yang Nanti Akan Mengatur Kegiatan Kita Di Dalam Kehidupan Kita Nah Kok Bisa Ya Dia Berhubungannya Lewat Ada Subkimia Otak Yang Dikenal Lerotransmitter Dan Juga Listrik Otak Kalau Ada Gangguan Dari Listrik Sebenarnya Neurotransmitter Dan Listrik Otak Ini Selalu Dalam Suatu Keseimbangan Antara Yang Aktif Sama Yang Mengurangi Aktifitasnya Atau Inhibisi Nah Kalau Misalnya Sekarang Inhibisinya Terganggu Aktifasinya Atau Pelepasan Muatan Listrik Otaknya Abnormal Bedebihan Dan Ini Nanti Menyebabkan Gejala Kejang Kejang Yang Paling Sering Ditemukan Pada Anak Adalah Kejang Demam Nah Pada Kejang Demam Kejang Selalu Harus Disertai Dengan Kenaikan Suhu Yang Berkisar Sekitar Antara Kurang Lebih 38 Derajat Saksis Atau Lebih Tinggi Silahkan Selanjutnya Tolong Selanjutnya Jadi Ini Adalah Kejang Demam Kejang Demam Adalah Tadi Sudah Dikatakan Kejang Yang Disertai Kenaikan Suhu Lebih Dari 38 Atau Sama Dengan 38 Tapi Pada Umumnya Itu 38 3 38 9 Derajat Celsius Tapi Ada Syaratnya Syaratnya Tidak Boleh Ada Infeksi Dalam Otak Yang Menyebabkan Kejang Demam Ini Atau Tidak Boleh Ada Riwayat Kejang Sebelumnya Tanpa Demam Sebab Kejang Demam Selalu Disertai Dengan Demam Tadi Dokter Profesi Sudah Bercerita Tentang Influenza Influenza Virus Dan 65% Pada Influenza Terjadi Demam Kejang Demam Sering Didapatkan Pada Anak-anak Yang Terkena Virus Influenza Atau Misalnya Virus Lain Yang Bisa Menyebabkan Amandel Tonsilitis Atau Ada Infeksi Lain Seperti Radang Demua Api Selain Selain Terkenaan Terima kasih. 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 Bentuk kejangnya juga itu kejang fokal. Fokal itu berarti berasal dari satu tempat dan tergantung dari tempat yang terkena itu dia memberi kejarah-kejarahnya. Dan berlangsung beberapa kali dalam 24 jam. Jadi ini perbedaan antara kejang demam sederhana dengan kejang umum. Ini kita lihat. Ini kita lihat. Kembali kembali. Oh ya, sekarang. Terima kasih. Yang berikut ya. Ini kita lihat. Ini kita lihat. Yang kiri. kejang fokal. dia berasal dari satu tempat. sehingga. ya. slide berikut. Nah, apa bedanya. kejang demam dan kejang demam. kejangnya bersifat stereotipik. Jadi artinya setiap kali ada kejang gerakannya sama ya. harus berulang dulu lebih dari dua kali. dua kali atau lebih. dan selang waktu antara kejang yang satu dengan kejang yang lain adalah lebih dari 24 jam. Juga pada kejang epilepsi tidak boleh ada provokasi. Apa artinya provokasi? Provokasi adalah tidak boleh ada demam pada saat kejadian kejangnya. Dan tidak boleh ada gangguan seperti gangguan kadar gula atau kalsium atau gangguan metabolik lain tidak boleh ada. berikutnya. Tolong slide ya. Kapan kejang demam bisa menjadi epilepsi? Wah, itu hanya sebagian kecil saja. Yaitu antara dua sampai lima persen yang berisiko mendapat epilepsi di kemudian hari. Faktor risiko untuk kejang demam untuk menjadi suatu epilepsi tergantung. yaitu kalau seorang anak kejang demamnya adalah kejang demam kompleks. Nah, tadi kita sudah tahu ya. Kalau kompleks, kejangnya lebih dari 15 menit, kejangnya akan vokal, dan bisa terjadi beberapa kali dalam 24 jam. dan kejang demam bisa menjadi epilepsi kalau ada riwayat epilepsi dalam keluarga. Atau pada anak yang ada kejang demamnya sudah ada kelainan tumbuh tembang seperti palsis sirebral atau mungkin di gelosif alnus. Nah, itu mungkin sekali dia bukan hanya kejang demam yang sederhana, tetapi kejang demam kompleks yang kemudian menjadi suatu epilepsi. Yang berikutnya, slide berikut. Nah, kalau anak bawa kemudian ke dokter, apa yang terjadi? Pasti di dokternya tidak tanya dulu. Ini kejangnya pertama kali atau sebelumnya pernah ada riwayat kejang. Apakah kejang sebelumnya disertai demam atau tanpa demam? Apakah ada riwayat sakit sebelumnya di mana sudah diberikan vaksinasi? Tadi dokter Sesi kan mengatakan ya, kalau ada vaksinasi seperti flu, pada hari kedua bisa terjadi demam. Pas pada waktu demamnya lebih dari 3-8, bisa saja terjadi kejang demam. Terus ditanya lagi, kejangnya bagaimana bentuknya? Vokal atau umum? Berikutnya, slide berikut. Nah, terus dokternya akan melakukan pemeriksaan neurologis. Ini adalah pemeriksaan untuk melihat di mana nih, ada takut kuduk atau tidak. Karena yang kita takutkan kan tadi sudah dikatakan bahwa pada kejang demam tidak boleh ada infeksi dalam otak. Dan infeksi dalam otak adalah meningitis, yaitu bila selatu otaknya yang terkena, atau encephalitis, di mana jarikan otaknya yang terkena. Dan itu kita bisa periksa lewat antara lain, apakah ada tanda takut kuduk atau tidak. Ini pemeriksaannya. Silahkan yang berikutnya. Nah ini untuk melihat, tadi juga dikatakan, kalau anak dengan gangguan gerak, misalnya anak dengan sereblah palsi di mana ada kelumpuhan. Ada satu sisi bagian tubuh atau dua-dua sisi bagian tubuh. Nah, mungkin saja kejang demam ini merupakan awal dari suatu epilepsi. Jadi kita akan periksa motorik anak. Simetris tidak kiri-kanannya. Atau ada tanda-tanda kemungkinan ada kelumpuhan pada satu sisi tubuh. Yang berikutnya, kita lakukan juga pemeriksaan refleks. Mana refleksnya? Normal atau ada gangguan refleks, yaitu meninggi. Biasanya pada kalau ada suatu infeksi atau suatu kelainan di dalam otak, refleksnya akan meningkat dan refleks patologisnya akan positif. Berikutnya. Kalau dokter nanti sudah periksa semua, terus dia masih ragu-ragu ya. Apa ya? Ini kejang demam biasa? Atau kemungkinan sudah kejang demam kompleks? Yang disebabkan oleh karena ada kelainan di dalam otaknya. Maka dokternya pasti akan lakukan pemeriksaan lab. Sering kalau dia duga ini suatu peradangan dalam otak, dia akan minta dilakukan pengisi lumbal. Dia itu disuntik di punggung, diambil cairan otaknya. Untuk diperiksa ada infeksi atau tidak. Yang ketiga adalah pemeriksaan EEG. Pemeriksaan EEG ini untuk melihat, tadi kan dikatakan kejang terjadi oleh karena ada aktivitas listrik otak yang berlebihan. Jadi dengan EEG kita bisa melihat aktivitas listrik otak. Dan kalau di sana ada kelainan dan kelainannya pada suatu tempat, maka akan dilanjutkan dengan pemeriksaan pencitraan. Tetapi saya mau katakan sekali lagi, kalau ini suatu kejang demam sederhana, semua pemeriksaan ini tidak perlu dilakukan. Jadi pemeriksaan ini baru dilakukan kalau ada indikasi. Misalnya kita temukan kejang demamnya adalah kejang vokal. Dengan kelainan neurologis baru dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan ini. Yang berikutnya. Nah, apa yang bisa kita lakukan saat anak kejang? Pasti orang tuanya akan panik ya. Saya sendiri panik juga kalau cucu saya ada kejang demam. Tapi syaratnya adalah nomor satu, jangan panik. Tetap tenang. Longgarkan pakaian yang ketat, terutama yang sekitar leher. Supaya kalau dia kejang tidak terjekek oleh pakaian yang ketat ya. Kalau anaknya tidak sadar, posisikan anak miri ke satu sisi tubuh dan kepalanya agak lebih rendah. Agar lendir atau muntahan tidak tertelan. Satu lagi. Kebiasaan dari orang tua kalau anaknya kejang langsung masukkan. Apa sendok? Atau tangannya? Atau apa saja ya. Katanya supaya jangan lidahnya tergigit. Ya, meskipun kemungkinan kecil lidah bisa tergigit. Tapi jangan masukkan sesuatu di dalam mulutnya. Karena ini bisa menutup jalan pernafasannya. Sehingga nanti mengganggu pernafasannya. Dan itu bahaya. Ya, berikut. Berikutnya. Kemudian apa yang harus dilakukan? Ukur suhunya. Obsesifik sejang. Jangan catat. Berapa lama sih kejangnya? Dan bagaimana bentuk kejangnya? Dan yang paling penting adalah jangan tinggalkan anak. Selalu harus berserta anak selama anak kejang. Kalau tersedia bisa diberikan dia sepam rektal. Tapi ini baru diberikan kalau kejangnya lebih dari 5 menit. Dan pemberiannya hanya boleh satu kali. Bila mereka kejang masih berlangsung setelah 15 menit. Anak harus dibawa ke tempat pengobatan atau rumah sakit terdekat. Berikutnya. Tadi kan dikatakan ya. Kalau ada dia sepam harus diberikan. Nah ini juga bagaimana cara memberikan dia sepam. Anak tidur misalnya dibalikkan ke sisi kiri. Kaki kiri lurus. Kaki kanan sedikit ditepuk ke arah dadanya. Jadi kita lihat. Kita bisa buka. Karena sesulitnya rektal. Artinya masuk lewat lubur. Jadi kita miringkan. Terus kita buka jika lubur terlihat. Terus buka. Dia sepam tubuhnya. Masukkan. Cukup dengan hanya setengah dari ujung tubuhnya dimasukkan. Terus pencet kantongnya sampai kosong. Dan waktu dikeluarkan masih dalam keadaan dipencet. Sebab kalau dilepas pencetannya. Itu akan masuk kembali ke kantong ini ya. Jadi cara masukan. Buka bokong. Lihat bokongnya dulu. Buka tubuh dia sepam. Masukkan setengah tubuh aja. Pencet langsung. Jumlah obatnya sudah diberikan oleh dokter. Berdasarkan berat badannya atau umurnya. Jadi jangan beli sendiri. Tunggu dokter bilang. Karena kenapa juga hanya satu kali boleh diberikan. Salah satu efek samping daripada dia sepam adalah. Anak bisa ada gangguan nafas. Jadi hanya boleh amannya satu kali saja. Berikutnya. Nah. Obat-obat lain apa lagi yang harus diberikan? Pasti obat penurun suhu. Karena ada demam. Dan demam itu yang menyebabkan kejang. Jadi menurut suhunya bisa parasitamol. Atau ibuprofen. Proris ya. Yang dikenal dengan proris. Kemudian juga diberikan pengobatan terhadap penyebab demamnya. Kalau ada infeksi. Kalau infeksi virus biasanya tadi dokter Prosesi sudah mengatakan. Istirahat bisa ya. Kalau misalnya ini hanya ringan. Flu yang ringan. Istirahat. Minum yang cukup banyak. Makan yang baik. Dan orang tua karena khawatir terjadi kejang ulangan. Pasti minta disediakan obat. Dan akan dibekalkan dia sepam rektal. Ya. Berikutnya. Apakah mungkin kejang demam bisa berulang? Suatu penelitian mengatakan bahwa 32% dengan kejang demam dapat terjadi kejang ulangan. Dimana 75% terjadi pada tahun pertama setelah kejang demam. Kapan? Kenapa tidak bisa terjadi ulangan kejang demam? Risikonya adalah apabila usia pada waktu kejang demam ini terjadi kurang dari 18 bulan. Dan di dalam riwayat keluarga ada kejang demam. Makanya dokter selalu nanya. Bu, dalam keluarga ibu ada yang kejang demam? Bukan hanya ibu bapaknya saja. Tapi keluarga besarnya. Karena biasanya kejang demam yang sederhana atau setiap ini. Berhubungan dengan faktor genetik. Ada riwayat keluarga dengan kejang demam. Berikutnya. Selain berikutnya. Nah. Perlu enggak pengobatan jangka panjang? Karena orang tua kan bilang, saya kok mau lu dok anak saya kejadian lagi kejang demam? Sebenarnya belum ada kesepakatan untuk pemberian obat anti kejang jangka panjang. Karena apa? Karena kejang demam sebenarnya kejang demam yang sederhana. Apalagi sama sekali tidak berbahaya. Jadi tidak perlu diberikan pengobatan untuk jangka panjang. Kapan perlu? Kalau ini kejang demam kompleks. Atau bentuk kejangnya adalah kejang vokal. Karena vokal itu kejang demam kompleks. Atau ada kelainan syaraf seperti palsi serebral. Atau retardasi mental. Jadi berarti sudah ada gangguan di dalam syaraf-syaraf di otaknya. Jadi mungkin saja kalau ada kejang demam. Ini merupakan awal daripada suatu kejadian epilepsi. Baru diberikan obat jangka panjang. Kalau orang tua sudah tahu kenapa harus diberikan. Seperti tadi saya katakan ya. Kalau ada kejang demam kompleks. Atau kejang vokal. Atau ada kelainan syaraf. Pasti dokternya suruh EEG dulu. Nanti dari EEG bisa lihat ada gambuan atau tidak. Pada gambaran listrik otaknya. Tapi kadang-kadang juga tidak ada kelainan pada listrik otaknya. Di gambaran EEG-nya. Selalu kita kembali ke klinis. Kalau klinis ternyata kejang demamnya sangat berdekatan berulang. Sebaiknya diberikan pengobatan jangka panjang. Selama pemberian pada umumnya tidak seperti epilepsi. Kalau epilepsi kan 2 tahun atau lebih. Bebas kejang. Kalau pengobatan jangka panjang pada kejang demam. Kira-kira paling lama 1 tahun. Berikutnya. Tolong slide berikut. Bisa tolong slide berikut. Nah obat anti kejang apa yang dianjurkan? Bisa ada 2 pilihan. Yaitu vinobat utal atau asam falperuat. Nah kebetulan sponsor kita saat ini adalah dari EBIT. Teman-teman EBIT saya juga sudah kenal lama. Dan sering kita pakai asam falperuat buatan EBIT. Yaitu ipakin. Nah tapi tetap pada waktu kita berikan. Kita harus kasih tahu sama orang tua. Bahwa kemungkinan bisa saja terjadi efek samping obat. Serta kalau kita sudah kasih obat. Obatnya harus diminum terhapur pada waktu ini. Apa efek samping? Efek samping dari vinobat utal adalah hiperaktifitas. Atau gangguan konsentrasi belajar dan kerja. Jadi kalau anaknya kita lihat sudah hiperaktif. Jangan beri vinobat utal. Apabila dia perlukan pengobatan jangka panjang. Mendingan kasih asam falperuat. Nah apa efek samping dari asam falperuat? Bisa terjadi gangguan darah. Seperti HB dan trombosi. Dan juga fiksi hati. Oleh karena itu kalau kita memberikan obat dipakain. Falkeruat pada seorang anak. Biasanya setelah satu bulan kita minta. Dilakukan pemeriksaan darah dan kisi hati. Kalau misalnya normal. Pada umumnya untuk selanjutnya. Tidak akan diburu komplikasi dari falperuat ini. Berikutnya slide. Prohnosa. Prohnosa tadi saya sudah katakan. Pada umumnya baik. Tidak akan ada kecacatan sebagai kejangan sisa. Dan anak kejang biasanya kembangnya normal. Bisa sekolah seperti biasanya. Dan yang harus diingat bahwa kejang demam sederhana. Tidak akan menimbulkan kematian. Simpulan dari pembicaraan ini. Adalah bahwa kejang demam sederhana. Banyak ditemukan pada anak yang berusia antara 6 bulan sampai 5 tahun. Harus dapat dibedakan dari kejang demam kontraks. Kejang demam dapat berulang kembali sampai anak berusia 5 tahun. Tapi tidak menyebabkan kecacatan atau kematian. Anak tetap tumbuh kembang dengan baik. Jadi tidak usah terlalu khawatir. Tidak perlu pemeriksaan tambahan atau pengombatan jangka panjang. Kalau misalnya ini murni hanya suatu kejang demam sederhana. Dan yang paling penting adalah kita harus tahu bagaimana cara penanganannya anak saat kejang demam. Selalu tenang. Jangan tinggalkan anak. Catat bentuk kejangnya dan tahu cara pemberian dia sepam rektal. Yang pasti sudah akan disiapkan oleh dokternya bila sudah terjadi satu kali kejang demam. Untuk menyebabkan ulangannya, jagalah. Jangan demam dan siapkan selalu dia sepam di rumah. Saya akhiri pembicaraan ini dengan ucapan terima kasih. Mudah-mudahan ada gunanya dan kita bisa melanjutkan nanti dalam diskusi. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Dan tepuk tangan virtual. Aduh kalau saya ini karena kita nggak bertemu ya dok. Gemes gitu kalau nggak ketemu. Senang banget mendapatkan materi yang luar biasa. Sangat bermanfaat. Kepada proksesi dokter Regi Panggabean. Saya mewakili klinik, mewakili ayah, bunda semua. Yang ini mengaturkan salam hormat. Terima kasih atas materi dan ilmu yang telah diberikan. Semoga Tuhan memberikan keberkahan atas ilmu yang diberikan. Dokter sekeluarga diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan. Melanjutkan sesi berikutnya sudah banyak yang bertanya di chat Zoom kita siang ini. Mungkin akan saya scroll dulu dan kita mulai dari narasumber yang pertama yaitu dokter Regi. Prof Sisi, mohon maaf. Sudah ada yang ingin bertanya kepada Prof Sisi dari Mai Rozalina. Ingin bertanya, sekarang anak-anak sudah mulai sekolah tatap muka. Apakah vaksin flu dulu atau apa vaksin COVID-19 dulu ya Prof? Karena anak-anak belum 12 tahun dan adakah vaksin flu yang halal? Terima kasih Prof. Ya, terima kasih. Jadi, untuk pertanyaan Ibu Mai tadi, anak-anak yang di atas 12 tahun ke atas memang sudah boleh diimunisasi COVID-19 ya. Nah, kalau memang flu-nya belum, COVID-nya belum lebih baik diberikan COVID dulu. Karena apa? Karena memang kalau flu COVID itu kan tempatnya tertentu. Harus daftar dengan segala persyaratannya. Jadi lebih baik itu dulu karena bisa aja sih vaksin COVID itu habis. Itu bisa. Nah, kalau influenza bisa kapan saja datanglah ke dokternya, ke klinik Arsaya, ke dokter di rumah sakit, ke dokter praktek swasta. Nah, itu bisa diberikan di mana saja, kapan saja. Tapi ya jangan terlambat. Jadi begitu selesai dua kali untuk COVID, kemudian yang selanjutnya, bulan ketiga sebulan kemudian boleh langsung ke influenza. Untuk yang 12 tahun ke atas. Tapi kalau yang di bawah 12, maupun besok, maupun lusa, sesegera mungkin kalau anaknya sehat, dilakukan imunisasi influenza. Mungkin itu? Baik. Sangat jelas sekali, Profsisi tadi menjelaskan. Jadi kalau yang belum 12 tahun, lebih baik kita daripada sambil menunggu vaksinnya diciptakan dulu ya, karena kan masih hanya untuk yang berumur 12 tahun. Jadi presentasinya adalah, belum melakukan jadwal vaksin influenza, harus melakukan vaksin influenza. Baik, selanjutnya ini ada Bapak Alexander Nikolaus dari Surabaya. Prof, apakah ada vaksin Novavax yang bisa mengurangi penyakit COVID dan flu? Nah ini, ibu-ibu bapak-bapak tuh sering banget denger berita yang sifatnya mungkin masih random, hoax, belum valid. Nah ini saat yang tepat menjawab hoax. Silahkan Prof. Jadi vaksin Novavax itu salah satu vaksin untuk COVID-19. Dia itu berbasis protein. Kombinan, dia bikinan Kanada, Amerika, dan dia baru selesai. Tapi dia hanya untuk COVID. Jadi kalau kita bikin vaksin, kita memberikan vaksin, itu sangat spesifik antibody yang dibentuk. Novavax itu hanya salah satu merek aja, isinya tetap virus COVID, antigen dari COVID-19, yang sama sama yang lain. Semua yang ada sekarang, vaksinnya itu berdasarkan virus yang original, bukan virus yang varian. Namun ada vaksin yang bagus terhadap original dan varian, ada juga yang kurang bagus, ada juga yang bisa hampir mendekati 100%. Itu tergantung dari vaksinnya. Nah sekarang kalau kita mendapatkan kesempatan, kayak anak-anak 12 sampai 17 itu ambillah. Sekarang vaksinnya masih Sinovac, kita ambil Sinovac. Suatu waktu nanti ada Pfizer, ambil. Apa yang ditawarkan oleh pemerintah di Bandung lah. Mungkin Bandung sama Jakarta nanti lain vaksinnya. Tapi apa yang ditawarkan untuk kita, kita ambil sesegera mungkin. Karena jumlah vaksin itu sangat-sangat kurang di dunia ini, di Indonesia juga ya. Jadi sekali lagi semua vaksin isinya sama. Hanya cara pembuatannya beda, platformnya orang bilang, dan itu akan menghasilkan antibody yang sedikit berbeda jumlahnya. Apa kemampuan. Kita lihat, efekasinya ada yang 90%, ada yang 60%. Jangan dilihat itunya, tapi dilihat bahwa semua sudah memenuhi kriteria WHO, termasuk Novavax nanti yang baru. Itu baru, dan itu nanti katanya akan masuk ke Indonesia, tapi kita belum tahu kapan. Baik. Lebih cepat informasi vaksinnya belum datang, tapi infonya udah langsung datang. Profsisi izin mulang boleh nggak, biar nggak capek. Jadi dua pertanyaan untuk Profsisi, dua pertanyaan untuk dokter ini. Setuju sekali. Setuju sekali. Setuju ya. Setuju sekali. Ijin saya serahkan buat dokter. Profsisi minum dulu. Saya kagum nih sama dua pembicara ini yang, kalau dengan saya mungkin usianya jauh sekali. Tapi kalau ngomong enerjik, masalah sehat, masalah semangatnya, saya mah lewat. Saya mah sering skip, kognitif menurun, lupaan. Panik aja dari dokter. Kita mah udah omak-omak. Mudah-mudahan sehat terus ya. Oma-oma luar biasa ini mah. Saya nggak bisa bilang lansia, kalau kata dokter Yus nggak ada lansia ya, istilahnya warga senior. Ini dua narasumber kita, kita sangat beruntung siang ini, dapet duo Sri Kandi yang warga senior yang tidak pada umumnya. Pokoknya nggak kaleng-kaleng lah, kalau bahasa anak muda sekarang mah. Dokter Regi, saya share pertanyaan yang ditujukan untuk dokter ya dok. Izin dong bertanya, karena saya awam, tetapi kalau sudah menyangkut anak, biasanya selalu panik. Kalau sakit, apalagi kejang demam. Hal apa yang harus dilakukan pertama kali ketika anak kejang demam? Adakah penanganan khusus? Apa saja yang menjadi pemicu terjadinya kejang demam pada anak? Meskipun tadi slide-nya sudah dipaparkan, mungkin dok lebih di, ini mungkin dari M Rifat, ini ayahnya nih yang ikut webminar. Biasanya bunda-bunda nih, ini ayahnya, ayah M Rifat masih awam. Jadi kalau sudah anak sakit, aduh dokter bilang jangan panik teh, meni susah kayaknya gitu. Eh dok, silahkan dokter Regi mungkin ada tips yang bisa dibagikan atau informasinya. Tadi saya sudah katakan ya, kejang demam, terutama kalau ada riwayat, keluarga mempunyai kejang demam. Jadi faktor genetik berperan di sini. Nah, dan kapan dia kejang demam? Tadi sudah dikatakan ya, demamnya biasanya di atas 38 derajat celcius atau lebih. dan apa yang mesti kita lakukan? Tadi sudah saya juga bilang ya, tenang, perhatikan kejangnya, terus catat berapa lama kejangnya. Kalau misalnya kejangnya, biasanya kejang pada umumnya hanya berlangsung 1-2 menit. Kalau dia kejangnya lebih dari 5 menit, kasih, dia sepan kalau punya. Mesti sulit ya, atau sekarang ada lagi yang baru saya lupa, itulah kenamanya. Nah, kemudian kalau masih kejang juga, saya kira harus dibawa ke rumah sakit atau tempat pengobatan yang terdekat. Lebih baik ke rumah sakit. Karena di rumah sakit, kalau dia nanti kejangnya lebih dari 15 menit, itu sudah tanda bahaya. Jadi akan dilakukan suatu protokol khusus untuk status kejang. yang mungkin nanti merupakan kejadian suatu infeksi. Karena tadi dikatakan kan, kalau kejang demam sederhana, kejangnya terus kurang dari 15 menit. Kalau dia lebih dari 15 menit, itu sudah kejang demam kompleks. Yang biasanya disebabkan oleh karena sudah ada suatu infeksi di dalam mata. Jadi kalau dia lebih dari 15 menit, lebih baik bawa ke rumah sakit. Supaya langsung lagi diberi penanganan sesuai protokol untuk suatu status kejang. Sudah jelas sekali dok. Iya. Jadi paniknya jangan kelamaan ya dok ya. Harus cepat-cepat langsung dibawa ke fast case, ke IGD terdekat, biar ditangani dengan baik gitu ya dok ya. Betul. Dokter Remy. 15 menit. Oh jangan lama-lama. Oke, siap dok. Nah, melanjutkan tadi kan kita juga sempat mendengar dokter menyampaikan bahwa penyakit kejang demam ini ada faktor turunan. Nah ini ada Ibu Nabila bertanya, kalau orang tua pernah ada histori kejang demam, apakah kemungkinan anaknya bisa terkena kejang demam juga? Dan biasanya itu trennya di umur berapa? Sampai umur berapa terjadi kejang demam? Dikatakan bahwa kalau orang tuanya kejang demam, kalau hanya satu orang tua, kan orang tua ada dua ya, kalau hanya satu orang tua mempunyai riwayat kejang demam, 4% anaknya bisa terkena kejang demam juga. Kalau kedua orang tuanya mendengar itu pernah terkena kejang demam, maka 25% kemungkinan anak ini juga terkena kejang demam. Dan kejang demam ini terjadi kan antara usia 6 bulan sampai 5 tahun. Paling terkering 90% kejadiannya pada usia 3 tahun. Antara kalau 2 tahun itu kira-kira 50%. Kalau 3 tahun 90%. Ya mungkin sampai, dan kan tadi sudah dikatakan batasan umur adalah 6 bulan sampai 5 tahun. Kalau dia dari lebih dari 5 tahun kejang demam, itu artinya ada sesuatu yang lain, yang harus diperiksa lebih lanjut. Baik, sangat jelas sekali mungkin sudah menjawab pertanyaan dari Ibu Nabila. Cukup? Cukup mungkin. Cukup dok. Ibu Nabilanya sudah bilang makasih nih. Nah, kita lanjut. Dua pertanyaan ke dokter Regi, dua pertanyaan ke Prof Sisi. Ini Wulanya memang kerjanya, sukanya ngerjain ya. Biar switch gitu ya Prof. Baik Prof. Ini ada yang bertanya tentang gejala flu dan COVID kan hampir sama ya Prof. Jika anak kondisi demam seperti gejala flu, sebaiknya cek tes untuk COVID atau periksa dulu, seperti biasa ke dokter. Terus kemudian bisa divaksin influensanya apakah setelah sembuh dari demam flu atau kapan diberikan? Seperti itu Prof. Ya, terima kasih ya pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi gini, kalau kita ada anak dengan gejala flu, jadi kan kita susah bedain ya. Kita harus kembali lagi kepikirkan, anak ini pernah kita bawa kemana? Kalau selama ini dia di luar, nggak dibawa kena yang kemungkinan tertular COVID, anaknya misalnya agak besar, kemudian dia sudah dua tahun ke atas kan udah bisa pakai masker ya. Jadi dia pakai masker pakai apa, keluar yang aman. Nah, tapi kalau dia itu tiga hari yang lalu dibawa ke mall misalnya ya, meskipun dia pakai masker ya, anak kecil ini. Atau dia itu pernah ketemu sama saudaranya, atau ada tamu ke rumah yang kemungkinan kita nggak tahu positif, nah itu kita harus berpikir, wah mungkin kita harus periksa nih COVID-nya. Tapi kalau anak itu hanya untuk pilak-pilaknya nggak pernah kemana-mana, ibu bapaknya sehat, pengasuhnya sehat, orang di rumahnya semua sehat, memang mungkin itu hanya flu biasa. Jadi itu patokannya pernah nggak dia kontak sama orang yang kemungkinan COVID-19. Itu harus diperiksa. Nah, kemudian kapan dia? Dia sembuhkan dulu, kalau tiga hari, dua tiga hari nggak sembuh, bawa ke dokternya, bawa ke klinik arsaya. Kemudian nanti kita akan tahu kurang lebih dia berapa hari ya sehatnya. Nah, dua minggu sesudah dia sehat, dia boleh di imunasi influenza. Paling cepat dua minggu sesudah dinyatakan sehat. Karena apa? Takutnya kalau belum dua minggu itu masih ada kemungkinan bahwa penyakitnya belum sembuh betul. Kalau dia flu biasa pun mungkin kita mesti nunggu dua minggu. Kalau COVID kan lain lagi, tiga bulan mesti nunggunya. Nah, ini masih berkaitan Prof. Jadi kita sambungi nih, ada Bapak Rusli menanyakan, ketika vaksin influenza sudah diberikan, apakah ada silang, mungkin ada tabrakan ini kasih obat, apa reaksi yang silang gitu dok dengan vaksin COVID-19. Jadi kalau ada reaksi silang antara vaksin influenza dengan COVID-19. Jadi kalau vaksin, apapun vaksin itu, dia sangat spesifik untuk penyakitnya. Vaksin BCG spesifik untuk mencegah TBC. Vaksin polio spesifik untuk polio. Vaksin flu spesifik untuk flu. Vaksin COVID spesifik untuk COVID. Jadi kalau seandainya seseorang sudah divaksin influenza, jadi tidak ada reaksi silang ataupun apapun dengan COVID-19. Ya infeksi penyakit COVID-19 bisa bersama-sama dengan influenza pada saat yang sama. Tapi si virus itu masuknya sendiri-sendiri. Enggak barengan begitu enggak. Jadi virus dulu masuk, influenza dulu, kemudian disusul COVID, ataupun masuk beriringan, itu bisa. Jadi sehingga penyakitnya yang disebut koinfeksi itu dua-duanya bisa. Tapi kalau vaksin, kalau memang itu maksudnya proteksi yang cross, jadi proteksi cross itu memberikan antibody flu misalnya 70%, tapi yang 10% COVID itu tidak. Jadi kalau influenza vaksin hanya untuk influenza. Kalau COVID vaksin hanya untuk COVID. Tidak ada silang-silang. Itu mungkin? Tidak tumpang tindih ya dok, punya tugasnya masing-masing. Punya sasarannya masing-masing. Punya sasarannya masing-masing. Baik, sesuai janji saya, kita switch lagi ke pembicaraan kita selanjutnya. Dokter Regi ingin ada yang menanyakan tentang kejang demam dari Alexander, Pak Alexander dari Surabaya. Anak saya pernah kejang-kejang, dok saya masukkan tangan, takutnya anak saya gigit bibirnya sendiri. Apakah itu cara yang benar? Apakah ada cara lain selain itu? Dan jika dimasukkan benda apapun ke mulut anak saya kejang, Apakah itu diperbolehkan? Ini kan banyak mitos dan pasta nih dok. Silahkan dok. Ya Pak, tadi sudah saya katakan ya, jangan masukkan apa-apapun ke dalam mulut anak saat kejang. Yang bisa dilakukan adalah miringkan anak ke satu sisi, kepalanya sedikit lebih rendah, supaya kalau ada air liur atau muntahan itu tidak tertelan sama anaknya. Kan bahaya, anaknya tidak sadar terus tertelan air liur atau muntahannya. Itu satu. Yang kedua, diam saja, lihat saja, bantu anaknya. Jangan sampai ada benda-benda yang berbahaya di sekitarnya. Catat bentuk kejangnya, catat lama waktunya. Kalau dia kejang biasa atau kejang demam sederhana, biasanya kejangnya akan berhenti dalam waktu satu sampai tiga menit. Kalau kejangnya lebih lama dari lima menit, dan Bapak sudah dibekali obat diasepam, itu bisa diberikan Pak. Tapi kalau misalnya Bapak tidak ada diasepam, lihat saja, tunggu saja. Kalau misalnya kejangnya, Bapak lihat lewat sepuluh menit masih kejang, siap-siap bawa anaknya ke tempat pengobatan yang terdekat. Bisa puskesmas, bisa rumah sakit. Tetapi biasanya Pak, kalau kejangnya sudah lebih dari lima belas menit, itu bahaya ya. Sudah terjadi gangguan di dalam otaknya. Jadi sebaiknya langsung ke rumah sakit saja. Jadi di sana nanti ada protokol untuk suatu kejang yang berkelanjutan. Kejang yang berkelanjutan tanpa sadar kembali, itu dikenal dengan istilah status. Kalau status ini, nanti di rumah sakit ada protokol penanganannya. Mungkin begitu Pak. Baik. Saya ini ilmu juga nih dok, saya nge-moderatorin, tapi menyerap ilmunya saya dengerin. Karena anak-adik saya kerjaannya masuk IGD, kejang demam, bikin panik gitu ya. Karena memang paniknya luar biasa. Sulit untuk tidak panik betul sekali dok. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Tadi kan sudah dijelaskan masa anak mengalami kejang demam dari usia berapa ke berapa. Nah, yang ingin ditanyakan oleh Ibu Anissa ini, kalau fase kejang demam di umur 5 tahun, apakah tidak apa-apa dengan cara tidak memberikan obat anti kejang saat demam di anak mendekati umur 5 tahun? Mungkin kan tadi ada trennya nih, sampai usia 6 tahun, tapi mendekati 6 tahun, 5 tahun ada demam, biasanya langsung dikasih obat anti kejang, apakah boleh tidak diberikan dok? Ya, kalau kejang demamnya kan kejang demam mulai terjadi pada usia berapa. Kalau misalnya sebelumnya sudah sering kejang demam, dan ini menjelang usia 5 tahun, dia masih kejang demam, ada baiknya diperiksa ya. Biasanya kita lakukan, pertama adalah anak dikasih obat dia sepam, bisa dalam bentuk sirup, bisa dalam bentuk rektal lewat tubur. Kalau saya sendiri lebih suka lewat tubur, lebih cepat berhenti kejangnya. Kalau harus diminum, kalau anaknya tidak sadar, anaknya masih kejang, kan susah kita memberikan cairan ini lewat mulutnya. Jadi tolonglah, kalau misalnya anaknya dari awal sudah sering sekali, karena kejang demam hanya boleh 4 kali ya. Kalau sudah lebih dari 4 kali berarti bahaya, mesti dilihat lagi apakah tidak ini suatu kejang demam kompleks. Nah, kalau misalnya ini kejang demam kompleks, mendekati 5 tahun, biasanya sudah langsung dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan. Seperti EEG, yang paling sering adalah EEG. dan kalau EEG jelas menunjukkan kelainan, biasanya diberi keterangan dulu tentang obat apa yang paling baik diberikan. Nah, nanti saya mau kasih tahu, kalau kejang demam kompleks, kan kejangnya brutal ya. Nah, itu ada obatnya ada macam-macam. Bisa kalau misalnya dia total dulu di satu tempat dulu, masih sadar, terus kemudian menjadi tidak sadar, kelojokan. Nah, itu ada obatnya juga. Jadi, obat kejang itu macam-macam tergantung dari bentuk kejangnya. Oleh karena itu, kita selalu minta orang tua, kalau misalnya anak kejang, terlulah diperhatikan. Lihat bagaimana gambar kejangnya. Lebih baik, kan semua orang punya HP. Semua pegang HP. Jadi, lebih baik di video dengan HP-nya. Jadi, nanti ke dokternya bisa ditunjukkan, dok, ini benar kejang atau tidak. Karena bisa saja ada gerakan-gerakan yang sebenarnya bukan kejang. Tapi mirip sekali dengan kejang. Tapi kalau di video, kan orang tua kadang-kadang bingung ya. Lihat anak kejang, sudah kadang-kadang gambaran yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Tapi kalau ini di video, pasti sudah bisa berikan ini kejang atau tidak. Ya, begitu. Setuju dok. Memanfaatkan kecanggihan teknologi biar tidak multitafsir mispersepsi antara orang tua dengan dokter di IGD. Jadi, kejang versi orang tua, teh asukarada lebayah, bunda, ayah, hitamah. Jadi, pas melihat rekamannya dokter mungkin bisa memutuskan diagnosanya seperti apa. Karena memang melihat pada saat terjadi kejadian pada anaknya secara akurat ya dok. Ya, kalau direkam mungkin lebih akurat. Ini pertanyaan untuk dokter Regi masih banyak, tapi ada satu pertanyaan untuk Prof. CC. Jadi, ini ada yang DM, Prof. Langsung direct message sama saya. Saya ingin menanyakan jika anak memiliki comorbid. Jadi, kan sudah ada anak yang memiliki, bukan disabilitas, jadi ada organ tubuhnya yang memang sejak lahir sudah mengalami gangguan. Untuk mendapatkan vaksin, baik vaksin influenza atau vaksin COVID, ini seperti apa dok Prof menyikapinya? Prof, masih di unmute. Mute. Oke, terima kasih. Wudan, terima kasih. Jadi, maksudnya mungkin disabilitas ya. Anak disabilitas. Kalau comorbid itu anak dengan asma, dengan diabetes, dengan jaket jantung, itu dengan comorbid ya. Dan dengan comorbid ini, asal dia stabil, boleh vaksin influenza maupun vaksin COVID. Kalau dia dalam keadaan stabil. Begitu bayang disabilitas. Seringkali anak disabilitas itu disertai dengan gangguan imunologi. Misalnya dia menjadi sedikit mengalami kekurangan dalam kemampuan memproduksi antibody. Namun, semua anak itu harus ataupun perlu mendapatkan vaksinasi influenza maupun COVID-19. Jadi, yang penting adalah anak dalam keadaan stabil. Anak yang sakit, asma kan nggak terusnya apa serangan ya. Jadi, itu bisa diantaranya. Anak yang disabilitas, meskipun dia tetap menghadapkan kejadian, misalnya gangguan Down Syndrome, atau CP, cerebral palsy. Kalau dia stabil, tanyalah kepada dokternya, karena itu merupakan salah satu yang mempunyai risiko tinggi untuk terkena influenza berat. Oleh karena itu perlu diimunisasi influenza. Kapan? Nah, itu yang harus ditanyakan ke dokter yang merawatnya. Kapan dia itu siap, kalau keadaan kesehatannya sehat, dan dia itu stabil. Jadi, dia tidak sedang mengalami kejang, baru kejang kemarin, ya jangan. Nanti tunggu sampai kejangnya tenang, tanya dulu ke dokter Reggie. Boleh nggak dok? Nanti dokter Reggie lihat. Oh ya, ini nggak apa-apa. Namun mungkin perlu disediakan obat demam. Itu mungkin. Mungkin dokter Reggie bisa menambahkan hal ini. Saya kira betul ya, Pak Prosesi. Kan yang dikhawatirkan pada umumnya kalau vaksinasi itu, aduh nanti gimana nih anak saya kejang demam nanti divaksinasi jadi kejang demam. Itu ternyata dari statistik dikatakan hanya kecil sekali kemungkinan bisa terjadi kejang demam setelah suatu vaksinasi. Dan kan kita, dia kan tidak akan terus-menerus kejang-kejangnya. Kan mungkin hanya pas waktu suhunya naik dia kejang demam. Kita selalu bilang sama orang tuanya, siapkan aja obat panasnya dan siapkan sedih sulitnya. Jadi tidak ada masalah. Dan saya kira vaksinasi cukup lebih penting daripada memikirkan kejadian suatu kejang demam. Karena kita tahu kan kejang demam itu tidak bahaya. Tidak akan memberikan cacat. Tidak akan memberikan, tidak akan terjadi suatu kematian. Jadi lebih aman kita vaksinasi saja. Jauh. Baik. Untungannya jauh lebih banyak dibandingkan tidak. Sedia payung sebelum hujan ilmunya kalau vaksin ya. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Pertanyaan untuk Prof Sisi yang terakhir. Prof Sisi masih tetap harus bersama saya. Mohon maaf, Prof Sisi mungkin udah dari minggu kemarin udah kewalahan jawab pertanyaan. Jadi bunda-bundanya kayaknya udah malu aja nih nanya sama Prof Sisi di minggu ini. Prof, saya mau menanyakan kalau anak kenapa? Sudah pintar bunda-bundanya. Sudah pandai. Sudah pandai. Dua kali dong webinar feris influensanya. Baik, Prof. Prof ingin menanyakan kalau anak sering flu dan nafas anak sering terlihat berat. Apakah memungkinkan untuk vaksin? Pemeriksaan apa yang dilakukan untuk nafas yang terlihat berat? Nah, nafas yang terlihat berat itu apakah menarik nafasnya sulit, mengeluarkannya sulit, ataukah memang dia cepat nafasnya ya, terengah-engah begitu. Karena dia susah jadi dia terengah. Jadi nafas yang normal pada anak itu kalau dia umurnya normal itu maksudnya bukan menurutkan satu penyakit yang disebut sesak itu di bawah 30 kali lah ya. Itu normal. Tapi kalau seandainya dia mencapai di atas 40 itu kita harus hati-hati ya. Karena mungkin dia menderita sakit pneumonia untuk anak di bawah satu tahun. Kalau seandainya anak itu antara satu lima tahun itu batasnya adalah 50 kali. Jadi masih itu adalah yang disebut nafas cepat atau tidak cepat. Tapi kalau nafas berat seringkali memang anak itu kita lihat dulu saluran nafas hidungnya. Apakah kotor, apakah tersumbat atau tidak. Kedua selalu nafas berat apakah dia bunyi atau tidak. Kalau dia bunyi, nah itu mungkin dia asma. Kalau dia bunyi, mungkin dia hanya karena adanya gangguan di dalam saluran nafasnya yang misalnya ada dahaknya slem gitu ya. Itu juga mesti dilihat. Jadi nafas berat itu macam-macam. Kalau memang betul dia itu mengganggu, periksakanlah. Kalau dia dalam keadaan nafas lagi begitu, sedang bunyi ataupun sedang tidak sehat, apalagi kalau ditambah dengan batuk pilek ya, itu tidak boleh tentu di vaksin influenza ataupun vaksin yang lain. Namun kalau seandainya dia itu kadang-kadang nafasnya berat, kadang-kadang tidak, pada waktu nafasnya tidak berat itu mungkin kita bisa lakukan imunisasi. Jadi kalau memang itu mengganggu atau tidak mengganggu tapi berulang-ulang, sebaiknya ya diperiksakan ke dokter untuk mengetahui apakah ada kelainan atau enggak. Kalau anak normal nafasnya adalah biasa ya, nggak berat, nggak sulit begitu. Tadi pertanyaan satu lagi apa? Selain nafas berat, hanya imunisasi? Selain nafas berat itu boleh divaksin dan penanganan nafas berat itu pemeriksaan yang dilakukan apa? Pemeriksaan itu tergantung dari apa sebabnya nafas berat itu. Kalau untuk asma mungkin dilihat apakah tergantung umur anaknya juga. Kalau anaknya umurnya sudah cukup besar, dia bisa dilakukan pemeriksaan untuk melihat fungsi dari paru-parunya. Kalau belum, kalau masih belum bisa di bawah 7 tahun, mungkin kita hanya bisa melihat dokternya nanti apakah perlu dironsen atau enggak. kemudian perlu dilakukan percobaan, bukan percobaan, tes pakai inhaler atau enggak. Jadi seobat untuk melegakan saluran pernafasan. Jadi itu yang tergantung dari penyebab dari nafas yang berat itu. Tapi kalau memang betul nafasnya berat sehingga anaknya itu kelihatan tidak nyaman, itu harus diperiksakan. Ini ditambahkan oleh Bunda Efi bahwa nafasnya agak cepat, sering bernafas dari mulut, usianya 9 tahun. Oh, nah itu mungkin ada yang disebut obstruksi dari saluran pernafasan. Yang nafas dari mulut berarti saluran hidungnya mungkin dia tersumbat, sehingga dia tidak bisa udara itu melalui hidungnya. Itu bisa karena alergi yang menyebabkan suatu selaput tundir hidungnya bengkak, kemudian yang disebutnya konkaknya, itu ada selaput hidung itu harus diperiksakan ke THT, atau ada polip misalnya, itu semua harus dilakukan pemeriksaan. Kalau asma biasanya nafasnya cepat, tapi tidak melalui mulut, biasa saja. Kalau yang melalui mulut berarti si saluran dari hidung sampai ke paru-paru itu yang terganggu. Jadi saya kira perlu diperiksa oleh THT kali, kalau untuk ini. Jadi pemeriksaannya tidak hanya di saluran. Atau amandalnya bengkak juga bisa. Amandal jadi apa, tonsilnya bengkak. Misalnya tonsilnya kalau kita lihat, ibu boleh lihat tonsilnya di senter. Apakah tonsil kiri kanan sudah bertemu di anak lidah atau belum? Kalau sudah bertemu di anak lidah itu berarti mungkin dia harus ke THT, apakah perlu diangkat atau enggak. Itu juga bisa menyebabkan gangguan pernafasan. Baik. Jadi kita lanjutkan, dokter Regi. Ini langsung sudah ada yang menjurus ke pertanyaan mengenai epilepsi. Jadi bagaimana cara mengatasi kejang berulang dan penanganan epilepsi? Juga apakah epilepsi itu bisa diobati, dok? Yang kita bicara kejang demam ini berbeda dengan epilepsi. Tadi saya sudah terangkan apa bedanya kejang demam dengan kejang epilepsi. Kalau kejang demam pasti ada suhu yang meningkat. Kalau pada epilepsi harusnya tidak ada demam. Yang kedua adalah pada kejang demam ada batasan umur. Pada epilepsi tidak ada batasan umur. Mulai dari bayi baru lahir, bisa saja awal nanti terjadi epilepsi, sampai nenek-nenek atau kakek-kakek. Yang ketiga, bedanya antara kejang demam sederhana dengan kejang demam vokal. Tadi saya berterankan. Kalau kejang demam vokal bisa nanti menjadi epilepsi. Nah, kejangnya juga harus kita lihat apakah ini kejang vokal yang macam-macam. Kejang vokal tergantung bagian otak mana yang terkena. Apakah frontal, apakah temporal, apakah oksipital. Kejala-kejalanya tergantung dari bagian otak yang terkena. Kejang vokal juga ada macam-macam. Bukan hanya projutan tubuh klonik. Ada yang namanya klonik seperti kaget-kaget. Ada yang atonik sampai jatuh kepalanya kena ke lantai. Macam-macam. Jadi kita juga kalau kita nangani epilepsi nomor satu, tadi syaratnya kalau epilepsi harus kejadiannya dua kali atau lebih. Dan dari satu kejadian-kejadian lain harus lebih dari 24 jam. Dan yang ketiga, bentuk kejangnya harus selalu sama. Jadi dari situ, dari bentuk kejang yang sama, kita bisa lihat ini kejang kopal atau kejang umum. Nanti pengobatannya tergantung dari bentuk kejangnya. Nah, kejang ini ada, pada umumnya ada, kita bisa katakan bahwa 70% dari mesin epilepsi ini bisa terkontrol. Saya tidak sebut sembuh. Sebab untuk sembuh, ada kriterianya lagi. Kriterianya dari International League Against Epilepsi adalah, kita bisa mengatakan anak aman dari epilepsi, kalau dia sudah 10 tahun bebas kejang, dan dari 10 tahun, 5 tahun terakhir tidak makan ubat. Baru kita bisa bilang, oh aman nih, nggak akan kejang lagi. Tapi, epilepsi bisa dikontrol. Artinya, kalau dia sudah 2, 3, atau 5 tahun bebas kejang, dan EEG-nya sudah normal, kita bisa turunkan ubat pelan-pelan. Dan nanti dia bisa tanpa ubat. Tidak semua. 30% dari anak-anak dengan epilepsi bisa mengalami suatu epilepsi yang menerus. Jadi, bisa, itu biasanya terjadi pada sindrom-sindrom epilepsi. Sindrom epilepsi itu adalah bukan hanya kejangnya yang dilihat, tapi dilihat latar belakang penyebabnya, dilihat usia terjadi kejangnya, dilihat riwayat keluarganya, dilihat respon terhadap pemubatannya, dan sebagainya, sehingga bisa menentukan, oh ini sindrom epilepsi yang tertentu. Dan kalau sindrom epilepsi, biasanya keadanya berat. Kecuali epilepsi yang dikenal dengan, fokal epilepsi yang dikenal dengan rolandic epilepsi. Kalau rolandic epilepsi itu bisa baik pada usia dia remaja. Sangat jelas sekali ya. Jelas sekali dokter, terima kasih banyak dok. Nah, ini dok pertanyaan yang common, atau apa istilahnya pertanyaan yang sering ditanyakan oleh ibu-ibu di rumah nih. Tadi kan masalah ada diazepam, yang dokter sebutkan di slide tadi. Ijin bertanya untuk dokter Egi dari Bunda Rokayah. Pernah mendengar kalau masih punya balita, itu harus nyediain paracetamol setidaknya di rumah. Apakah ada efeknya kalau pemberian diazepam yang dimasukkan ke dubur tadi dok? Oh ya, itu nggak bisa sembarangan ya. Diazepam hanya diberikan biar kejangnya lebih dari 5 menit. Dan takarannya juga ditentukan oleh dokternya, karena dokternya akan melihat berat badan anak atau umur anak. Jadi takarannya sesuai dengan itu. Tidak bisa sembarangan. Pemberiannya kita hanya boleh satu kali. Itu kalau kejangnya lebih dari 5 menit. Baru kita berikan. Kalau dia hanya kejang sebentar berhenti, jangan kasih. Tidak akan menjamin bahwa dia tidak akan kejang lagi. Baik. Jelas sekali ya, sudah Bunda Rokayah tadi dijelaskan oleh dokter Egi. Menyangkut tadi pemberian obat demam paracetamol ya dok. Ingin bertanya untuk pengulangan pemberian obat demam tiap berapa jam yang ideal itu dok, yang tepatnya gitu. Dan langkah-langkah selain pemberian obat untuk mencegah kejang demam saat demam muncul. Jangka waktu pada saat begitu panas dari awal sampai itu berapa terapinya seperti apa dok? Itu tergantung dari kenapa dia kejang. Eh, kenapa dia demam. Apakah ini demam biasa? Kalau demam biasa mah saya kira tiga kali sehari ya dikasih. Nanti takarannya ditentukan oleh dokternya. Dia juga lagi berat badannya. Tapi kalau dia kejangnya demamnya kok tinggi sekali, bisa aja setiap empat sampai enam jam sekali diberikan. Tergantung dari apa penyebab demamnya. Tapi pada umumnya sih tiga kali sehari ya. Aturan yang sudah pastinya di luar kondisi istimewa maksudnya dok ya yang istilahnya yang sangat parah. Yang empat kali, empat jam sekali maksud saya. Empat jam sekali itu kalau misalnya demamnya tinggi sekali ya. Itu betul-betul sudah diaplikasikan dok. Kalau sudah tiga sembilan, empat puluh kita mau tidak mau empat jam. Tapi kalau sudah landai menjelang tiga lapan, tiga tujuh cukup diberikan tiga kali sehari ya dok. Baik dok, ini pertanyaan terakhir dok menarik sekali. Tadi kan ada disebutkan pemeriksaan EEG. Nah ini kapan kita perlu melakukan EEG. Dan untuk pengobatan epilepsi itu di cover tidak oleh BPJS. Nah mungkin dokter ada share informasi juga terkait ini. Dan terapi yang bisa mengurangi penyakit epilepsi. Seperti itu dok. Kapan mulai kita harus EEG? EEG itu dilakukan kalau kita menemukan. Jadi kalau kita lihat ini pertama kalau dengar dari cerita dan lihat videonya. Ini suatu kejang vokal. Itu harus EEG. Dan nanti kita lihat ada kelainan pada suatu tempat. Terus ada pemeriksaan neurologis ya kan. Dilihat pemeriksaan neurologis menunjukkan suatu kelainan di tempat di otaknya. Ya misalnya orangnya lungung separuh. Separuh kanan. Ya mungkin ada kelainan di otak sebelah kiri. Nah membuktikannya nanti kita EEG dulu. Kalau betul EEG menunjukkan aktivitas listrik otak yang terganggu pada otak sebelah kiri. Dianjurkan untuk pemeriksaan lanjutan ya misalnya MRI. Nanti dari MRI ini kita bisa lihat. Ini kenapa ini bisa terjadi loncatan listrik otak di tempat situ. Penyebabnya bisa apa saja. Bisa infeksi. Bisa gangguan immunologis. Bisa tumor. Bisa gangguan pembuluh darah. Ada stroke pada anak ya. Bisa aja. Atau tumor pada anak. Itu juga bisa bikin kejang ya. Atau anak menalami cedera kepala yang berat. Di mana sudah terjadi gangguan dalam otaknya. Itu juga bisa menyebabkan kejang. Itu nanti kita semua tahu dari EEG dan pemeriksaan MRI. Epilepsi ditanggung ya oleh DPJS. Tetapi obat-obatannya adalah obat-obat nasa yang diberikan. Sekarang di DPJS sudah tersedia. Jadi ada obat-obat generasi pertama. Itu jelas bisa membedakan sudah. Untuk kejang fukal dikasih obat ini. Misalnya benituin. Karbaba sepi. Itu untuk kejang fukal. Untuk kejang umum dikasih palperat. Dipakir. Atau dikasih Firobat vital. Luminal. Nah nanti kalau misalnya dengan obat lini pertama ini. Tidak ada kemajuan. Atau masih kejang sering. Bisa naik ke lini kedua. Dan di PPJS sudah mulai disediakan beberapa obat lini kedua. Jadi PPJS menanggung epilepsi. MRI itu mungkin masih tanda tanya. Karena MRI itu mahal sekali. Pemerintahnya pikir-pikir dulu dong. Kalau untuk yang pemeriksaan yang masih mahal-mahal. Mungkin diprioritaskan untuk pengobatan terapi obat. Dan rawat inap juga. Tindakan juga beberapa sudah ada yang di cover. Kita sih udah alhamdulillah ya. Sebagai masyarakat Indonesia. Ada PPJS dengan segala tamungan. Untuk biaya kesehatan pada masyarakat Indonesia. Tentu saja mungkin ini harus mengalami prosedur. Iya dong. Apa yang menjadi masyarakat? Apa yang menjadi masyarakat di bulan? Pertama adalah pasien selalu minta obat yang mutakhir. Belum tentu itu guna ya. Obat lini pertama pun sebenarnya baik. Asal kita pilih sesuai dengan bentuk kejangnya. Jadi jangan misalnya ada kejang fokal. Terus dia dikasih obatnya. Obat yang tidak cocok sama kejangnya. Ya itu saya kira pasti akan menimbulkan kesulitan. Oleh karena itu bikinlah video selalu kalau anaknya kejang. Jadi dokternya bisa langsung tahu ini perlu obat apa. Ya. Sesuai dengan kejangnya. Baik. Baik. Terima kasih dok. Sudah selesai. Saya membacakan seluruh pertanyaan di rangkaian webminar series. Yang kedua tentang Influensa. Dan kali ini ditambahkan materi dari ahli saraf anak kita. Tentang anak kejang demam pada anak. Jadi mungkin ini sudah bisa menambah wawasan. Mengurangi kecemasan. Jangan terlalu panik bahwa yang bahayanya dikenali. Pengendaliannya seperti apa yang baik. Itu tadi sudah dijelaskan dengan baik. Nanti kita akan share edukasi-edukasi ini. Atau untuk lebih lanjutnya ingin ada janji bertemu dengan dokter Regi. Bisa datang langsung ke klinik Arsaya. Di hari Kamis mulai pukul 3 sore. Jadi wah ini kayaknya saya harus bawa anaknya. Harus periksa secara komprehensif. Harus dapat rujukan pemeriksaan. Kan nggak bisa langsung nyelonok ke Bromius. Kalau MUEG harus minta rujukannya dulu sama dokter Regi. Jadi mungkin bisa langsung ada janji temu. Konsultasinya bisa dilihat di Instagram klinik Arsaya. Juga bisa dilihat di website klinik Arsaya. Nanti akan ada admin yang akan memberikan waktu atau reservasi untuk bisa berkonsultasi dengan dokter Regi. Prof. Sisi masih betah tinggal di rumah. Karena aduh Wulan saya belum berani kemana-mana. Belum berani praktek di tempat Wulan. Tapi telekonsul sudah bisa ya Ayah Bunda. Hari Rabu ya Prof ya. Jadi hari Rabu di jadwalnya bisa dilihat. Ada di website klinik Arsaya dan juga Instagram. Dan tadi di videonya udah saya tayangin tuh. Ada dokter siapa saja. Prakteknya hari apa. Itu bisa dilihat di video yang tadi. Dan nanti akan kita tayangkan. Baik sebelum kita menutup sesi webinar di minggu sore. Hebat loh. Hari Minggu biasanya ngemol. Tapi ini Ayah Bundanya rajin menuntut ilmu bersama klinik Arsaya. Menambah edukasi biar tidak panik dan tidak terpengaruh berita-berita bohong tentang kesehatan. Karena dengan arus kecanggihan teknologi informasi tidak tersaring ada yang false ada yang true. Jadi yang hoax dan faktanya memang harus betul-betul di cross check. Ya Prof ya. Ya dok ya. Seperti itu. Baik. . . Terima kasih.